hai 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 semua Assalamualaikum kembali lagi ke channel aku kali ini aku mau masak olahan telur di sini aku udah siapin ini ada bawang merah bawang putih dan bawang bombay di sini ada telur ada telur nanti aku pakai sebagian aja dan disini juga aku udah ada perbumbuan yang lainnya ini ada saus tomat saus dan ini ada irisan daun bawang dan daun seledri dan ini aku pakai saus tiram sebelum lanjut ke videonya jangan lupa di subscribe like dan komen ya terima kasih di sini ini aku udah iris-iris perbawangan bawang merah bawang putih dan bawang bombay aku pakai bawang bombay cuma setengah aja ya separoknya ini sudah diiris semuanya kemudian aku mau pecahin telur ini aku pakai telur ayam negeri jika teman-teman di rumah mau pakai telur ayam kampung juga bisa disini aku pakai tiga butir aja kita kocok lepas ini biar rata semuanya nah ini telurnya sudah tercampur ya sudah hancur semuanya disini aku nyiapin pan gunakan api sedang lalu kasih minyak sayur ini dikit aja untuk menggoreng telurnya kita ratakan kiri kanan ini udah panas lalu kita masukkan kocokan telurnya disini telurnya mau aku ratain ini ke pinggiran ini kita masak jangan terlalu kering ya lalu diorak-arik nah ini aku rak-arik ini sudah matang mau aku angkat matikan kompornya setelah telurnya matang kita bisa angkat kita sisikan dulu kita taruh di wadah atau piring selanjutnya mau aku tumis per bawangan ini yang sudah aku iris tadi ini ada bawang merah bawang putih dan bawang bombay bawangnya kita tumis dan sampai wangi ya sampai harum kecoklatan nah ini sudah layu kita bisa masukkan irisan daun bawang dan daun seledri kita aduk lagi sampai layu ini daun bawang dan daun seledri nya lanjut kita masukkan perbumbuan disini ada garam ada kaldu jamur dan ini aku kasih 2 sendok atau 3 juga boleh saus tomat atau saus sambal selanjutnya kita beri sedikit air kita tunggu sampai mendidih selanjutnya kita masukkan 1 sendok saus tiram disini saus tiram ku udah mau habis jadi aku pakai sedikit aja lalu kita aduk rata setelah mendidih dan tercampur rata kita bisa masukkan irisan tomat disini aku pakai tomat yang kecil-kecil karena aku punya yang kecil ini kurang lebih 6 buah tomat jika ada yang besar-besar juga boleh kita masak hingga layu aja jangan terlalu matang tomatnya setelah tomatnya layu kita bisa masukkan ini telur yang sudah kita goreng dan diorak-arik tadi jangan lupa kita koreksi rasa jika kurang gula atau kurang garam kita bisa tambahkan ini menurut aku udah cukup rasanya sudah enak sudah pas bagi teman-teman yang sudah menyimak videoku hingga selesai terima kasih semoga dimudahkan rezekinya dan bisa dipraktekkan di rumah disini telurnya sudah matang mau aku matikan dan mau aku taruh di wadah atau piring ini masakan simpel banget super mudah hanya telur dan bisa jadi masakan yang benar-benar istimewa kita kasih taburan daun bawang atau daun seledri lanjut kita beri taburan bawang goreng agar lebih nikmat dan lebih sedap juga ini dia masak telur orak-arik sudah jadi semoga resepnya bermanfaat wassalamualaikum